Oke guys, kali ini kita baru kedatangan barang baru Ini Samsung Galaxy Tab S4 Yang sekarang udah ada S6 ya Ini S4 nih Ini udah kita buka segelnya Di dalamnya keungkapannya ada tabnya ini sendiri Ini lumayan berat juga ya tabnya Ini warna belakangnya dia yang putih Dan disini ada logo AKG-nya Ini seperti ini teman-teman Jadi ini bentuknya tipis ya Nanti kita untuk review lengkapnya nanti ada pada video yang lain Untuk kelengkapannya ini ada bungkusnya Lalu ada pulpennya Dia terpisah seperti ini Jadi gak ada tempat naroannya pulpen di dalam tabnya itu teman-teman Ini seperti ini Ada cetek-cetekannya khas Samsung Sama ujungnya ini Dia lebih lancip dibanding dengan Samsung Note saya Jadi lebih bagus mestinya Nah disini ada stiker ini segala macem Casan Kabelnya Nah ini casannya sudah fast charging ya teman-teman Jadi harusnya cepat ngecasnya nanti Dia 5V 2A 10W berarti Ini kelengkapannya ada buku panduan seperti ini Dan Ada headsetnya juga Ini headsetnya AKG Headsetnya mestinya kualitasnya bagus nih teman-teman Dan sudah ada Irbatnya dikasih cadangan Sepasang Sama satu lagi ini untuk Ujung pulpennya teman-teman Untuk ganti-ganti ujung pulpennya Kalau sandainya ujung pulpennya rusak Kita lihat di dalamnya gak ada lagi Ini aja Nah ini tabnya nih teman-teman Kalau tabnya sendiri Desainnya nih bagus ya Tuh Ini berapa inci Nah untuk spesifikasinya sendiri Ini ya Dia 10,5 inci dengan layar Super AMOLED Udah bisa Samsung Dex juga Udah ada S-Pennya Speakernya dari AKG RAMnya 4GB dengan memori internal 64GB Untuk baterainya sendiri 7300mAh Dan sudah ada iris scanner Nah penampakan seperti ini teman-teman Dia bezelnya tipis Atasnya ada kamera Bagian atas ini ada dua speakernya nih Sama microphonenya juga udah ada Di bagian sebelahnya Di sini ada untuk docking Docking itu buat naro ke Ininya apa Keyboardnya Kalau ada tambahan keyboard Taroknya di sini Sebelah kanan ada tombol power Dan volume Dan di sini ada untuk tombol SD cardnya Di bawah ada lagi speaker Tombol earphone Sama casan Yuk kita hidupin Gimana penampakannya Ini dia udah start ya Kita setting-setting dulu Biar cepat Nah jadi ini penampakan Samsung Tab S4nya Pada halaman pertama Jadi sebenarnya sama aja Teman-teman Namanya HP Tab itu kan cuma dibesarkan aja Yang kita pengen coba adalah Pulpennya Karena inilah yang menjadi Selling pointnya dari Tab S4 ini Kalau menu-menunya Sama aja kayak HP-HP standar ya Nah jadi ini kita coba Pulpennya ya Jadi saya ini pengguna Samsung Note 5 ya Jadi udah terbiasa Menggunakan Samsung Pen Jadi kalau di HP itu kan Pulpennya kecil banget Sedangkan ini pulpennya Bentuknya ukuran standar Jadi dia lebih enak Untuk penggunaannya Lebih nyaman teman-teman Untuk nulis Karena bentuknya sama Dan lebih keset di ujungnya ya Oke teman-teman Mungkin gitu aja Sepintas unboxing Samsung Tab S4 Sama mencoba fitur pulpennya Ini pulpennya enak banget Buat nulis sama buat nyatat Karena ini bentuknya Bener-bener kayak pulpen Bukan kayak pulpen Yang di HP Note ya Jadi nanti untuk Review detailnya Bagaimana spesifikasi Apa aja pengalaman Pemakaiannya Kelebihan dan kekurangannya Nanti kita akan buat Di video selanjutnya Ini karena barangnya juga baru dateng Kita mau penggunaan dulu Seminggu dua minggu Nanti baru bisa kasih impresinya Oke gitu aja teman-teman Jangan lupa untuk terus Klik subscribe Opio Channel Terima kasih